Sejarah Gerakan Pramukah Biasa juga disebut dengan Pandu atau Kepanduan Kepanduan adalah organisasi yang mendidih anggotanya agar memiliki jiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong Organisasi Kepanduan di dunia pertama kali didirikan oleh Lord Baden Powell Beliau juga disebut sebagai Bapak Pandu Dunia Organisasi Kepanduan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda karena pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda Nama organisasinya ialah Netherlands Industry Parvinder Veregening yang disingkat NIPV Bangsa kita sangat tertarik dengan organisasi tersebut karena sifatnya yang universal dan para pemuda juga membutuhkan organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah air Maka berdirilah organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia seperti JPO, JJP, Natipitz, SIAP, dan Hezbulwatan Melihat semakin banyaknya organisasi kepanduan asli Indonesia Pemerintah Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda untuk menggunakan istilah patvinder oleh karena itu seorang tokoh kepanduan Indonesia Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk digunakan oleh organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia sehingga Kiai Haji Agus Salim disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berdirilah lagi organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia hingga jumlahnya lebih dari 100 organisasi loh teman-teman Tetapi karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia pemerintah menyadari hal itu kurang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Oleh karena itu pada tanggal 20 Mei 1561 terbitlah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan Pramuka Istilah Pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubwono IX yang terinspirasi dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang Namun kata Pramuka kemudian diartikan sebagai Raja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya Setelah keputusan Presiden itu akhirnya seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia melebur menjadi satu wadah yaitu Gerakan Pramuka Selanjutnya Selanjutnya dibentuklah pengurus gerakan Pramuka yang meliputi Mapinas Kuarnas dan Kuarnari Terpilihlah Sri Sultan Hamengkubwono IX sebagai ketua Kuartil Nasional Gerakan Pramuka yang pertama yang akhirnya beliau dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukanlah pelantikan untuk pengurus Pramuka dengan penganugerahan penjigerakan pendidikan nasional Indonesia oleh Bapak Presiden Soekarno kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubwono IX dan kemudian pada tanggal inilah disebut dengan Hari Rakan Pramuka Segitu dulu untuk materi kali ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Wr. Wb